Saya akan coba sharing bagaimana menggunakan SATA untuk mengukur pengaruh variable independence terhadap variable dependence di mana ada pengaruh dari variable intervening yang pengaruh hubungan kedua variable tersebut Nah, secara sederhana kita buat aja model sederhana dulu misalnya adalah kita melihat bagaimana pengaruh income atau penghasilan karyawan terhadap penjualan yang bisa didapatkan oleh permas masing karyawan Nah, misalnya sini adalah monthly income dan ini juga adalah monthly sales Nah, kemudian kita bahwa hubungan ini ada diintervening oleh atau dimediasi oleh satisfaction kepuasan kerja Jadi, sangat tergantung kepada walaupun misalnya income rendah tapi kepuasannya kerja tinggi, salesnya juga akan tinggi Jadi, inilah yang kita coba lihat dengan menggunakan data sederhana Nah, jadi saya aja kita punya data sederhana aja walaupun ini sebenarnya tidak layak untuk dilakukan pembuatan nasib karena hanya terdiri dari 16 selesai Tapi buat latihan aja kita lihat Contohnya disini adalah kita punya variable sales income kemudian pendidikan latar belakang pendidikan kemudian satisfaction kepuasan kerja Nah, di stata kita bisa melihat pengaruh dari variable mediasi tersebut atau intervening variable terhadap hubungan antara X dan Y itu kita bisa lihat di central equation modeling jadi di bagian statistik kemudian send kemudian kita bikin di model building estimations oke, kita buat modelnya dulu jadi yang kita pilih buat model itu adalah disini jadi add observe variable kita kemudian kita kemudian atur dulu nah, disini kita lihat kita pakai pad ini jadi garis pad ini untuk menggambarkan hubungan oke atau bisa jadi kita buat namanya dulu misalnya bisa, boleh misalnya kita lihat disini ada variable jangan hanya double click saja itu adalah variable income kemudian Y, itu adalah sales penjualan kemudian ada interveningnya disini itu adalah satisfaction dan kemudian oke, kita baru bikin buat add-nya hubungannya oke, jadi harus perhatikan tadi kita nggak bisa karena apa ketika kita buat garis disini itu harus dudukannya warna hijau dulu kalau nggak, kita lepas disini dia akan hilang jadi kemudian berikutnya adalah satisfaction dengan sales oke boleh kita buat disini aja juga boleh ya kelihatan hijau betulnya itu kita menggambarkan hubungan disini oke, baik kemudian kita tinggal melakukan estimasi saja estimate estimate di estimation estimate oke, kita ambil aja maksimum likelihood oke, kita oke, kan oke, ini kita lihat oke, di kalau hasil kita bisa lihat bagaimana hubungan kepuasan terhadap sales penjualan ini adalah koefisiennya kita lihat 1,65 di bulatan jadi 1,7 kemudian income terhadap sales 0,848 di bulatan 0,85 kemudian hubungan antara income dan satisfaction itu adalah 0,95 0,95 dan kita lihat tingkat signifikansinya hubungannya antara disini adalah signifikan dengan p-value 0,015 seperti dari 0,05 dan hubungan antara income dan satisfaction itu adalah juga signifikan 0,02 nah, kemudian kita lihat presidulnya presidul misal untuk apa presidul 2 ini itu adalah 0,73 dan 5,4 untuk yang yang pertama presidul pertama itu adalah 5,4 jadi itulah kita lihat selanjutnya kita coba lihat nah selanjutnya kita coba melihat direct indirect dan total effect jadi kita nanti mengenal direct effect antara income dan sales kemudian antara indirect effect itu pengaruh income dan sales melalui satisfaction kemudian nanti ada total effect oke bagaimana caranya kita masuk kepada estimation nah kita lihat di testing ada direct and indirect effect oke nah kita langsung aja karena ini udah otomatis di composition of effect in total direct and indirect oke kita lihat oke kita lihat hasilnya di output window oke di output windows kita coba lihat oke direct effect disini kita lihat tidak ada misalnya antara satisfaction dan sales itu tidak ada perubahan 0,85 sama kemudian 0,95 sama sedangkan di indirect effect kita lihat 1,576 nah dari mana kita dapatnya itu adalah dari 0,95 dikali dengan 1,7 nah kita lihat disini adalah kalau kita pakai 5% bahwa indirect effect disini adalah tidak signifikan nah kemudian kita melihat total effect nah total effect ini adalah gabungan dari antara indirect and indirect effect ini nah kita lihat disini adalah hubungan antara income dengan penjualan itu kita lihat 0,95 dari sebelumnya adalah 85 0,85 dari mana kita dapatkan itu adalah dari disini sorry 1,7 ini sama sorry ini 2 income 2,42 nah sebelumnya adalah 0,85 ini dari mana ini kita mendapatkan dari ini dari disini adalah ini 0,8 48 ditambah dengan dengan 1,576 nah ini kita dapatkan angkanya 2,425 jadi ada perubahan disini dengan kita lihat signifikannya adalah oke oke dengan video kecil dari 0,6 jadi signifikan jadi kita lihat dari total efeknya nah kemudian kita bisa melihat good fit modelnya disini modelnya jadi seberapa persen model ini bisa menjelaskan pengaruh antara income dan sales melalui satisfaction kita coba lihat testing the goodness of fit nah equation level of goodness oke kita langsung saja oke kan kita lihat dihasil output nah kita lihat R2 nya itu adalah 40,5% jadi ini lumayan sangat besar jadi pengaruh penjualan yang dimediasi oleh kepuasan terhadap pengaruh income terhadap sales yang dimediasi oleh satisfaction itu adalah bisa menjelaskan bisa diselesaikan sebesar 40,5% nah ini inilah yang kita lihat dari dengan menggunakan R2 model tadi baik selesai itu saja penjelasan sederhana dan singkat tentang penggunaan Saka untuk menguji pengaruh variable intermediasi di dalam sebuah model video selamat menikmati